Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Fatima dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ini menanyakan sama Ibu Ustazah Apa sebabnya kok kita selalu dijulemi, dicemoh Maksudnya apa sebabnya Saya menanyakan umat muslim kan selalu digituin Pokoknya dipitnah, dijulemi, dicemohin, dicaci, dimaki Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah pertanyaan dari Ibu Fatima Yang kedua ada lagi? Ibu? Iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Hira Dari Majelis Taklim Dari Al-Ikhlas Dari Kebun Sayur Pertanyaan saya Kita tahu di mana-mana kaum muslimin Seperti tadi pertanyaan pertama itu dicemoh di apa Di hitna Pertanyaan saya Sebagai kita umat muslim Apa yang kita harus lakukan Ya sebegitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dua pertanyaan Pertama dari Ibu Fatima Karena memang kalau kita ngeliat Ustazah Pada faktanya memang Lagi-lagi begitu ya Menjadi korban itu Yang menjadi tertuduh Yang menjadi korban Yang menjadi tertuduh Yang di fitnah Yang di zolimi itu kaum muslimin Begitu itu pertanyaan dari Ibu Fatima Apa ini? Kenapa? Yang kedua dari Ibu Hira tadi Apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslimin? Termasuk tadi pertanyaan dari Fani Ratu Dan juga dari Anissa Pratini Begitu ya Cukup gak kalau cuman kita itu mengecam Begitu ya Atau merasa sedih Atau kalau sekarang itu kan Kayaknya jauh begitu Ustazah Cukup gak dengan donasi-donasi aja Atau ada lagi yang lain yang bisa kita lakukan Realnya begitu Silahkan Ustazah Bismillahirrohmanirrohim Menjawab dari pertanyaan Ibu Sobun Bu Fatima Oh ya Bu Fatima Terkait dengan Kenapa gitu ya Apa yang melatar belakangi Apa sih gitu ya Yang melatar belakangi kaum muslimin itu Tidak berharga Begitu ya Mudah sekali untuk dihilangkan nyawanya Seperti yang tadi padahal kita gak berdosa Gak ada salah dengan dia gitu ya Tau-tau kita dibunuh Begitu ya Kemudian di negeri-negeri yang lain pun Di belahan negeri-negeri kaum muslimin Mayoritas negeri-negeri kaum muslimin Merasakan hal yang sama Begitu ya Kalau di Indonesia gimana ya Gitu ya Kalau kita nganggap sama juga faktanya sebenarnya Yang di prokursi ya tetap juga gitu ya Kalau di negeri kita ini seperti apa Begitu ya Cemohan-cemohan juga Nunjuknya juga ke arah kaum muslimin gitu ya Kalau ada pembohonan Kaum muslimin ini kan sama ya Fitnah itu kan juga ditujukan pasti kepada kaum muslimin Dicap negatif Dicap tadi gitu ya Fitnah-fitnah tadi Kembalinya juga kepada kaum muslimin Itu kenapa seperti itu Nah Memang Hingga saat ini Begitu ya Kita harus menyadari bahwa Kita adalah umat Islam Gitu ya Memang Saat ini Tidak bisa untuk melindungi Begitu ya Nasib Umat Islam itu sendiri Begitu bu ya Jadi memang Umat Islam itu Harus ada Keberadaan sosok pemimpin Keberadaan penguasa Begitu ya Yang melindungi mereka Begitu Nah dari pemimpin inilah Nanti Yang akan berani Untuk Menjaga setiap jiwa-jiwa kaum muslimin Sebagaimana Hadis Dari Al-Bukhari dan muslim Rasulullah bersabda Innamal imamu junnah Yukotalu miwaro'ihi Wayut tako bihi Sesungguhnya imam Atau kholifah Itu laksana perisai Tahu perisai ya bu ya Ya Orang-orang akan berperang di belakangnya Dan akan berlindung dari musuh-musuhnya Dengan kekuasaannya Ya Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Jadi memang kita ini butuh imam Begitu ya Butuh sosok pemimpin Yang cinta terhadap Islam dan umat Islam Sebagaimana Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Ketika beliau Berada di Madinah Untuk menjadi pemimpin Yang pertama kalinya Begitu ya Beliau itu Benar-benar Sepanjang keberadaan beliau Menjadi pemimpin Betul-betul menerapkan Syariat Allah Yang sampai mampu menjaga Setiap penduduknya Jadi setiap jiwa-jiwa itu dijaga Nah ini mungkin saya akan ceritakan sedikit Bagaimana salah satu Gambaran kehidupan Rasulullah Ketika menjaga Sebuah jiwa Ya Yang ditumpahkan darahnya Jadi pada saat itu Ada seorang muslim ya bu ya Di pasar Muslimah ya ustazah Seorang muslim Begitu ya Yang dia itu Ditumpahkan darahnya Ya Oleh orang Yahudi Begitu ya Kemudian Di dalam Siroh Ibn Hisham itu Diceritakan bahwa Pedagang muslim ini Dibunuh Gitu ya Secara beramai-ramai Oleh Yahudi Bani Koinuko Pada saat itu Yahudi Nasrani Dia aman Hidup Di dalam Kekuasaan Islam Jadi mereka itu juga Dilindungi Ya bu ya Hidup berdampingan Hidup berdampingan Mereka juga dijamin Seluruh kebutuhan-kebutuhannya Oleh penguasa kaum muslimin Pada saat itu adalah Rasulullah Dan mereka hidup Bermu'amalah Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan Di dalam Kepemimpinan Rasul Pada saat itu Nah Pada saat itu Pedagang muslim ini Dibunuh beramai-ramai Oleh Bani Koinuko Karena Seorang pedagang muslim ini Membela Kehormatan Seorang muslimah Yang pada saat itu Disingkat Pakaiannya Oleh seorang Pedagang Yahudi Nah Seperti itu Jadi Intinya adalah Seorang pedagang muslim tadi itu Membela muslimah Yang tersingkat Yang disingkat Pakaiannya ini Gitu ya bu ya Oleh orang Pedagang Yahudi Nah akhirnya Mereka itu tadi Beramai-ramai Ngeroyok gitu ya Ngeroyok Seorang pedagang muslim itu Sampai terdengarlah Cerita tersebut Ke Rasulullah Begitu ya Apa yang dilakukan Rasulullah Sebagai pemimpin Sebagai penguasa Sebagai orang nomor satu Di Negara Madinah Pada saat itu Yang dilakukan oleh Rasulullah Adalah Rasulullah Segera Mengirim Para sohabat Untuk Memerangi mereka Dan mengusir mereka Dari Madinah Setelah Mengepung perkampungan mereka Selama 15 malam Siro Ibnu Hisham Jilid 3 Halaman 9-11 Masya Allah Luar biasa ya Ustaz Luar biasa Satu nyawa Begitu ya Yang Hilang Begitu Itu bukan dianggap Ah cuma satu aja yang hilang Harga negara Tapi Bagaimana Rasul Langsung Merespon Hal itu Begitu Dengan tadi Luar biasa Bahwa Tadi jiwa kaum muslim itu Adalah sesuatu hal yang berharga Sesuatu yang pentingnya Untuk dilindungi Seperti itu ya Betul Jadi memang Sosok kepala Sosok penguasa Seorang pengatur Begitu ya Di dalam sebuah Sistem pemerintahan Itu betul-betul Sangat memperlihatkan Ketaatannya Kepada syariat Allah Betul-betul Menjadikan Al-Quran ini Ayat-ayat yang tadi Sudah kita bahas Itu Menjadi patokan Begitu Sehingga Darah kaum muslim ini Itu dihargai Dengan cara apa Betul-betul Memerangi Orang yang menumpahkan Darah kaum muslim ini Sekarang Apa yang dilakukan Oleh penguasa-penguasa muslim Terhadap Darah-darah Yang bertumpahan Tanpa berdosa Yang sudah Bertahun-tahun Apa namanya Dirasakan oleh kaum muslim ini Apa yang mereka lakukan Nah seperti itu Bisa kita lihat Bagaimana penguasa muslim Yang ada di Kasmir Yang di Suria Di Uyghur Di Myanmar Penguasa-penguasa Kaum muslimin Termasuk di Indonesia Responlah Minimal itu Sangat minimal Sekali Membuat press conference Atau bagaimana Mengutuk Adakah Berdiri seperti itu Gitu ya Kayaknya belum Ustazah Ini Sejalan dengan pertanyaan Melalui Pempat muslim Balikpapan beriman Begitu ya Dari Jamilah Nur Nah di kaum muslim Banyak begitu ya Tadi kalau Ustazah menyebutkan Beberapa negeri Begitu ya Tapi dikatakan terpecah belah Kapan ada pemimpin Pertanyaannya Ustazah Kapan nih Ada pemimpin Kaum muslimin Yang ia membela Kaum muslimin Itu pertanyaan Pertama dari Jamilah Nur Yang kedua Sama namanya ya Kalau tadi Jamilah Nur Yang ini Jamilah juga Begitu Telah berulang Kali kaum muslimin Terus dibantai Jadi kemana kita Kaum muslimin Untuk berlindung Ini dua pertanyaan Insya Allah Yang akan saya bisa dijawab Ustazah Setelah iklim berikut ini Jangan kemana-mana Kami segera kembali Kuraih Ridoi ilahi